bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua bapak ibu khususnya peserta di klub penguatan kepala sekolah dimanapun saja berada terutama di kelas dimana saya sebagai pengajarnya saya tahu bahwa bapak ibu saat ini sedang galau karena akan menyusun laporan pelaksanaan pengembangan sekolah yang telah disusun pada tahap in service training atau IST kemarin dan kan mulai kemarin bapak ibu harus sudah melaksanakan pengembangan sekolah tersebut di dalam pelaksanaan tersebut nantinya bapak ibu harus mengerjakan tugas 14 yakni menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah dan sekaligus pada tugas 15 nantinya bapak ibu akan membuat video unjuk kerja terkait dengan pelaksanaan pengembangan sekolahnya karena itu dari awal sudah saya pesankan agar dalam pelaksanaan pengembangan sekolah tersebut dari sejak persiapan setiap tahap kegiatan tolong direkam dalam bentuk foto dan juga dalam bentuk video untuk rekaman dalam bentuk foto akan kita gunakan untuk penyusunan laporan tertulis tugas 14 sedangkan rekaman video akan bapak ibu gunakan nantinya untuk membuat video punjuk kerja yang waktunya hanya 7 menit tapi harus menggambarkan seluruh kegiatan seluruh proses pengembangan sekolah dari sejak persiapan sampai selesai bahkan sampai ke testimoni setelah selesainya kegiatan pengembangan sekolah untuk saat ini saya hanya akan membantu bapak ibu yang mungkin masih galau bagaimana seperti apa laporannya apalagi terus nanti bagaimana videonya insyaallah nanti setelah ini saya juga akan membuat tutorial tentang bagaimana bapak ibu nantinya membuat video punjuk kerja tersebut jadi tidak usah galau tidak usah sedih tidak usah berpikir macam-macam insyaallah asal bapak ibu masih ada kemauan akan ada jalan keluar yang terbaik untuk bapak ibu baik bapak ibu izinkan saya untuk share point untuk memperlihatkan kepada bapak ibu seperti apa rambu-rambu di dalam penyusunan laporan pengembangan sekolah dan insyaallah nanti juga bapak ibu akan saya bantu dengan saya siapkan draft sehingga bapak ibu bisa melakukan ATM apa itu ATM yaitu ambil tiru dan modifikasi jangan ATP apa itu ATP ambil tiru plek persis yang titik-titik ya titik-titik yang foto ya fotonya tidak diganti ya itu terlalu ya bapak ibu tapi saya yakin tidak ada yang seperti itu bapak ibu jangan tidak ada bedanya dengan orang yang tidak tahu baik bapak ibu saya akan share screen ya nah ini bapak ibu tutorial yang akan saya lakukan adalah bagaimana bapak ibu nanti mengerjakan tugas 14 yakni tentang penyusunan laporan pengembangan sekolah dimana disitu di dalam tugas 14 itu tertulis rambu-rambu tentang penyusunan pengembangan sekolah dan disini saya tambahkan draft penulisan laporan tentu ini saya khususkan lagi bagi peserta diklat yang saya sebagai pengajarnya namun apabila akan digunakan untuk kelas-kelas lain bahkan untuk daerah lain atau bagi siapa saja yang memerlukan kami persilahkan ini bapak ibu rambu-rambu penyusunan laporan pengembangan sekolah yang tercantum di tugas 14 bahwa laporan ditulis menggunakan huruf times new roman ukuran 12 spasi 1,5 atau 1,5 batas kiri dan batas atas masing-masing 4 cm batas kanan dan batas bawah itu 3 cm ya tolong nanti bapak ibu kalau nanti saya ikuti rambu-rambu tersebut kemudian sistematika laporan itu tidak ditentukan secara jelas jadi bapak ibu bisa menulis dengan sistematika yang lazim apakah mau menggunakan bab 1,2,3 ataukah mau seperti tulisan di jurnal tidak pakai bab 1,2,3 itu bapak ibu diberikan kebebasan diberikan kemerdekaan tetapi minimal harus berisi ini yang tidak boleh tidak harus ada yang pertama judul kedua latar belakang tujuan dan indikator keberhasilan program pengembangan sekolah langkah-langkah kegiatan yang meliputi persiapan pelaksanaan monitoring hasil kegiatan evaluasi refleksi dan tindak lanjut jadi ada tujuh di dalam langkah-langkah itu bapak ibu kemudian sumber daya dan gesimpulan artinya bagaimanapun nanti sistematika laporan bapak ibu itu dibulihkan sepanjang minimal memuat ini memuat A sampai G ini dan di bagian E itu minimal memuat tujuh hal ini tujuh langkah ini kalau disini ada yang bapak ibu kurangi tentu saja akan mengurangi nilai bapak ibu di dalam penyusunan laporan pengembangan sekolah tersebut setelah laporan pelaksanaan rps bapak ibu selesai susun maka bapak ibu diharuskan mengunggah hasil laporan tersebut maaf ini hasilnya dua kali hasil laporan tersebut ke LMS yang telah sediakan berikut ini bapak ibu saya sampaikan salah satu contoh alternatif kerangka laporan pengembangan sekolah yang saya buat yang saya siapkan tentu saja kerangka ini mungkin berbeda dengan kerangka yang dibuat oleh orang lain tetapi insyaallah kerangka ini tidak menyimpang dari rambu-rambu yang sudah ditentukan karena tadi saya katakan sistematikanya itu bapak ibu diberikan kebebasan dengan catatan minimal memuat ini oleh karena itu yang saya rancang saya tidak menggunakan bab 1, 2, 3 tapi seperti tulisan di jurnal nah ini bapak ibu ini judul jadi judulnya itu menulis judul sering saya sampaikan ini masuk ya makin kebawah itu makin masuk jangan belok-belok begini ya bapak ibu di dalam kerangkanya saya tentukan begini bagian A itu pendahuluan di dalam pendahuluan itu memuat latar belakang masalah tujuan dan indikator keberhasilan ketiga manfaat tadi di rambu-rambu tadi tidak ada manfaat andekan bapak ibu tidak mau membuat manfaat juga boleh kemudian bagian B adalah isi laporan di dalam isi laporan itu apa isinya yang pertama rencana atau program pengembangan sekolah kedua instrumen monitoring dan evaluasi atau instrumen monep di rambu-rambu tadi tidak ada ini tambahan yang ketiga sumber daya kemudian yang keempat pelaksanaan program pengembangan sekolah ini perencanaan atau persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi analisis hasil dan refleksi nah hasilnya saya tulis sebagai nomor lima nomor enam tindak lanjut nomor tujuh faktor pendukung dan penghambat ini saya jadikan satu bagian C adalah penutup di dalam penutup itu ada simpulan atau kesimpulan yang kedua saran saya tambahkan disini daftar pustaka dan daftar perlampiran kalau di dalam rambu-rambu tadi ini tidak ada ini saya tambahkan Bapak Ibu masa iya Bapak Ibu menyusun RPS tidak pakai pustaka masa semuanya mau ngarang nah Bapak Ibu sekali lagi berikut ini salah satu alternatif contoh draft laporan pengembangan sekolah yang insya Allah tidak menyimpang dari rambu-rambu yang sudah saya rancang sebagaimana saya sebutkan tadi seperti ini ada pendahuluan isi laporan penutup ada tambahan daftar pustaka dan daftar lampuran oke Bapak Ibu untuk menyingkat waktu ini saya tunjukkan draftnya ini mudah-mudahan ini membantu silahkan nanti Bapak Ibu boleh ATM ambil tiru dan modifikasi jadi kalau ini judulnya peningkatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa melalui IHT peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran dan penilaian berbasis di SMP Negeri 15 Samarinda ini oleh saya kurak-kuraknya saya itu kepala sekolah SMP Negeri 15 Samarinda bagian A pendahuluan latar belakang masalah di dalam latar belakang masalah ini diharapkan Bapak Ibu menuliskan adanya gap atau adanya perbedaan antara apa yang semestinya dengan apa yang terjadi pentingnya disitu oleh karena itu dibayakan di atas ini Bapak Ibu bisa menuliskan di alinia satu ini tentang pentingnya atau boleh juga kalau tidak pentingnya tentang manfaatnya masalah yang akan Bapak Ibu selesaikan kalau disini adalah tentang hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan dan keterampilan jadi disini saya harus menuliskan pentingnya hasil belajar aspek pengetahuan itu bagaimana apa seperti apa keterampilan seperti apa kemudian juga kalau bisa tuliskan akibat kalau siswa itu tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan atau memiliki pengetahuan dan keterampilan tapi rendah nah syukur-syukur disini didukung oleh pendapat ahli atau dari tulisan yang Bapak Ibu ambil dari buku jangan lupa tuliskan sumbernya itu di alinnya pertama oleh pentingnya oleh manfaatnya kemudian di alinnya kedua diupayakan Bapak Ibu menuliskan bahwa hal yang penting tadi atau boleh juga disini Bapak Ibu karena penting maka diupayakan siswa itu tuntas dalam belajar pada aspek pengetahuan dan keterampilan nah dituliskan ketuntasannya berapa atau KKN-nya berapa namun dalam kencataannya misalnya kalau tadi tentang pengetahuan dan keterampilan ya disini tuliskan Bapak Ibu dalam kenyataannya berdasarkan apa hasil rapor utuh misalnya atau berdasarkan hasil penilaian harian yang dilaksanakan oleh guru-guru dimana kalau di atas sudah disebutkan KKN-nya itu misalnya KKN klasikal 85% ternyata dalam kenyataannya tidak mencapai itu boleh kemudian Bapak Ibu syukur-syukur bisa Bapak Ibu kemukakan apa penyebabnya jika memungkinkan Bapak Ibu bisa sertai contoh atau dada yang mendukung baik itu dari hasil analisis masalah misalnya analisis rapor mutu atau berdasarkan laporan atau staff bisa juga dari hasil wawancara atau berdasarkan hasil sedikit dokumen yang menyatakan bahwa apa yang dimaui misalnya kalau terkait dengan KKM atau dengan standar kompetensi lulusan itu misalnya mencapai SNP itu minimal 6,67 ternyata berdasarkan hasil rapor mutu masih 5,32 misalnya berarti masih belum sesuai dengan puntutan kalau Bapak Ibu menggunakan rapor mutu boleh silahkan kemudian di alinia yang ketiga Bapak Ibu kemukakan bahwa salah satu alternatif yang Bapak Ibu anggap terbaik untuk mengatasi masalah dalam hal ini adalah rendahnya capaian kompetensi siswa pada aspek pengetahuan dan keterampilan yaitu dengan melaksanakan strategi atau program jadi strateginya apa kalau disini persatakan judul tadi disitu kan dikatakan melalui IHT berarti disini strateginya harus dituliskan yaitu melalui kegiatan IHT peningkatan kompetensi guru-guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian berbasis hot harus jelaskan yang dimaksud dengan IHT guru tentang peningkatan kompetensi guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis hot itu adalah apa jadi jelaskan strategi ini tentu strategi yang berbeda penjelasannya tentu berbeda jelaskan bisa berdasarkan alasan yang rasional atau berdasarkan pendapat ahli atau berdasarkan hasil penelitian yang relevan jika itu menggunakan ini atau jika iya maka tulis sumbernya tapi kalau Bapak Ibu mencari sumber itu juga tidak dapat ya jangan paksakan sebenarnya kalau Bapak Ibu mau itu googling di internet aja Bapak Ibu bisa ya ditulis sumbernya kalau dari internet ya alamat webnya itu dituliskan jam berapa diunggah kemudian sebutkan alasannya mengapa Bapak Ibu memilih strategi itu untuk mengatasi masalah kalau dalam hal ini mengapa saya memilih IHT peningkatan kompetensi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berbasis karena melalui kegiatan ini akan meningkatkan kompetensi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan meningkatnya kompetensi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran maka diharapkan dalam pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih aktif suasana pembelajaran menjadi menyenangkan misalnya dan perasaan siswa dalam belajar menjadi senang tidak terpaksa termotivasi sehingga pada akhirnya hasil belajar siswa akan meningkat karena kita kepala sekolah itu tidak punya akses langsung di kelas jangan juga strateginya sudah saya saja yang ajar Bapak Ibu istirahat bisa mati berdiri kepala sekolah kalau seperti itu tapi Bapak Ibu bisa meningkatkan guru-gurunya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sehingga akan berakibat pelaksanaan pembelajaran menjadi aktif kreatif efektif menyenangkan sehingga hasil belajar siswa dengan begitu siswa belajar senang maka diharapkan hasil belajar siswanya akan meningkat lanjut ini alaman pertama nah hal sokor-sokor ini hal ini sesuai dengan pendapat siapa misalnya tahun 2005 itu pendapatnya siapa misalnya apa silahkan Bapak Ibu cari ahli siapa atau pengarang buku mana yang yang menyatakan seperti apa yang Bapak Ibu tulis di atas yang menyatakan bahwa mungkin kalau ada lagi juga sesuai dengan pendapat siapa tahun berapa yang menyatakan bahwa atau juga mungkin dari hasil penelitian hasil penelitian juga judulnya apa bagaimana hasilnya atau yang menyatakan bahwa nah ini jika Bapak Ibu mendapatkan atau jika ada jika tidak ada ya tidak usah ya ini dihapus saja tidak usah ada hal ini sesuai dengan pendapat atau tidak tidak ketemu yang pendapat siapa yang baru di hal ini yang terakhir dari latar belakang tadi oleh karenanya sesuai dengan masalah dan terataki penyelesaian masalah di atas maka pengembangan sekolah ini penulis memilih judul baru judulnya dituliskan kalau di atas tadi peningkatan hasil belajar siswa hasil apa peningkatan hasil belajar pengetahuan dan keterampilan siswa melalui IHT peningkatan kompetensi guru dalam merancangkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis hot kalau mau ditambah di SMP Negeri 15 tahun 2020 silahkan yang kedua Bapak Ibu tuliskan tujuan dan indikator keberhasilannya tuliskan tujuan dari pengembangan sekolah ini adalah untuk meningkatkan ini Bapak Ibu saling dari tugas 8 atau tugas 9 Bapak Ibu sudah merumuskan tujuan dan indikator keberhasilan biar saja Bapak Ibu tuliskan ini menyamping saja tidak usah ke bawah supaya tulisannya lebih rapi jadi meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa dengan indikator keberhasilan apa kalau adekan disini cuma ada 2 yang 3 ini ke belakang ini dihapus jangan 1 2 terus 3 ini tetap ada tapi kosong itu terlalu ATM-nya itu tidak manis atau hanya ada 1 tidak usah pakai nomor kalau cuma 1 dengan indikator keberhasilan apa kemudian meningkatkan kompetensi guru dalam merancanakan dan merancanakan pembelajaran dan kalau dalam hal ini adalah berbasis dengan indikator keberhasilan tuliskan kemudian meningkatkan kompetensi keberibadian manajerial supervisi kewirausahaan dan sosial ini kurang kepala sekolah ini kepala sekolah sekolah dengan indikator disini karena ada 5 5 kompetensi masing-masing kompetensi Bapak Ibu pilih 2 yang terendah dari indikator berdasarkan hasil AKPK maka disini nanti ada 10 biar aja tulis tidak usah kebawah nanti terlalu banyak Bapak Ibu biar aja menyambung saja yang keempat adalah mewujud kata yang D mewujudkan student's well-being atau kebahagiaan siswa dengan indikator keberhasilan apa ini Bapak Ibu sudah tuliskan di tugas 9 atau 0 9 dan tugas 0 8 makanya saya katakan tugas 0 8 0 9 tugas 10 dan seterusnya itu selalu berkait bahkan dari sejak tugas 0 2 makanya kemarin tugas 0 2 belum saya nilai karena belum beresnya kemudian juga tugas 0 yang ketiga manfaat tuliskan program pengembangan sekolah ini diharapkan akan memberikan manfaat yang besar baik bagi siswa guru dan staff serta kepala sekolah ini keduadan jangan jadi kalau pelijian ini serta serta kepala sekolah yaitu bagi siswa misalnya dapat meningkatkan hasil belajarnya atau dapat meningkatkan rasa senang belajar rasa bahagia sehingga hasil belajarnya meningkat bagi guru dan seterusnya bagi kepala sekolah kepala sekolah sendiri maupun bagi kepala sekolah lain misalnya dalam langkah berbagi praktek baik misalnya kemudian isi laporan dipayakan Pak Pebu kalau begini ya ini sebenarnya andekan ini isi tentu tidak begini jadinya tapi andekan seperti ini ya jangan ada judul begini kok tidak ada isinya ini diturunkan ini baru isi laporan pertama rencana atau program pengembangan sekolah pengembangan sekolah ini direncanakan akan dilaksanakan tanggal berapa sampai tanggal berapa dengan langkah-langkah kegiatan sebagaimana pada tabir saat mulai ini Bapak-Ibu juga copy paste dari tugas 8 atau tugas 06 atau tugas 10 tugas 12 ini sama saja disini nah di tugas 10 Bapak-Ibu sudah merancang RTL-nya Bapak-Ibu tuliskan disini kalau di tugas 10 Bapak-Ibu centang-centang atau beri tanda di blok warna tertentu silahkan Bapak-Ibu disini tuliskan tanggal berapa rencana boleh ABC itu dilaksanakan dalam satu hari atau ABCD dalam satu hari yang penting rasional atau masuk akal dan bisa dilaksanakan beneran nah itu Bapak-Ibu nah selanjutnya ini silahkan nanti tinggal Bapak-Ibu salin dari tugas 10 atau tugas 8 silahkan ini sampai pada pelaporan jadi pada hari ke-10 diupayakan ini sudah selesai jangan lewat hari ke-10 karena hari ke-10 sore jam 6 itu juga Bapak-Ibu sudah mengupload ini sampai mengunggah laporan pengembangan sekolah dan mengunggah link youtube ke LMS baru ini instrumen Monef sebagai instrumen Monef yang digunakan untuk mengumpulkan data selama kegiatan pelaksana program pengembangan sekolah ini Pak Bapak-Ibu sudah membuat ini ditugas 9 sebutkan nama instrumennya apa kemudian gunanya untuk mengetahui apa katakan semua instrumen Monef di atas sudah disusun pada tahap perencanaan atau tahap persiapan kalau memang sudah divalidasi ya tulis sudah dilakukan uji keterbacaan tapi kalau tidak ada ya jangan ngarang jangan bohong kalau memang tidak ya katakan saja karena waktu maka tidak sempat dilakukan uji keterbacaan itu aja ya oke lanjut baru sumber daya nah sumber daya Bapak-Ibu sudah tuliskan di tugas 8 sumber daya itu ada sumber daya manusia dan bukan manusia apa saja Bapak-Ibu tuliskan di sini kemudian pelaksanaan program pengembangan sekolah sesuai dengan rencana yang telah disusun dan disusun pada tabel 1 program ini dilaksanakan mulai hari apa tanggal berapa sampai kapan dengan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan seperti berikut ini perencanaan atau persiapan meliputi kegiatan apa saja bagi salin dari tabel tadi tapi tulis menyamping saja katakan masing-masing kegiatan persiapan tersebut telah dilaksanakan kapan sampai kapan baru ceritakan di sini kegiatan tersebut ternyata ceritakan di sini bagaimana jalannya lancar atau tidak kemudian dalam rapat dibutung atau tidak kemudian dari kegiatan ini hasilnya sudah diperoleh apa saja silahkan diceritakan baru berikut ini foto-foto kegiatan pada tahap persiapan silahkan Bapak Ibu cantumkan foto-foto itu selengkap-lengkapnya misalnya Bapak Ibu sedang menemui ketua komite mau mengadakan itu baru rapat silahkan dituliskan ingat di bawah ini Bapak Ibu tuliskan keterangannya lengkap foto kegiatan rapat kepala sekolah dengan diwan guru dan komite sekolah kapan Senin 23 September kalau mau ditambahkan pukul berapa silahkan baru gambar 2 kalau seperti ini jangan sampai begini terpisah Bapak Ibu kalau begini lebih baik ini diturunkan saja fotonya sekaligus untuk contoh sudah lah jadi turunkan dari Bapak Ibu atau ini gambarnya dikecilkan sehingga nanti keterangannya bisa naik biar keterangannya naik gambarnya dikecilkan ini Bapak Ibu jangan sampai ada keterangan sama gambar terpisah gambarnya yang atas jadi dikecilkan sehingga sehingga bisa tidak ada yang terpisah ini Bapak Ibu kemudian ini gambar 3 dan seterusnya silahkan mau dicantumkan berapa gambar kemudian pelaksanaan melibatkan kegiatan apa saja dilaksanakan kapan ceritakan gimana jalannya dari sejak yang pertama misalnya dari pembukaan siapa yang membuka dibuka jam berapa pelaksanaan berapa hari kemudian jalannya pelaksanaan bagaimana hari kedua hujan misalnya ceritakan aja hujan yang hadir hanya sedikit misalnya silahkan diceritakan disitu baru cantumkan foto-fotonya jadi foto-foto tidak usah ditaruh di lampuran disini saja biar tulisan Bapak Ibu bisa menjadi banyak ini nanti diatur dengan sampai seperti ini Bapak Ibu kemudian ini misalnya foto-foto foto itu diberi nomor urut keterangan gambar atau foto ini tidak harus huruf 12 boleh lebih kecil boleh 10 boleh 11 boleh 9 silahkan yang penting terbaca jangan juga 5 kalau 5 tidak terbaca ini beberapa foto silahkan baru tahap monitoring dan evaluasi atau monek kegiatannya apa saja apapun tinggal copy paste dari tadi dari tabel 1 atau dari tugas 10 atau dari tugas 8 semuanya ada ini juga sama masing-masing kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari apa tanggal berapa sampai kapan bahkan kalau perlu diceritakan bagaimana jalannya baru berikut adalah foto-foto kegiatan pada saat monitoring dan evaluasi baru analisis dan refleksi semua data hasil monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan selama pelaksanaan dan di akhir kegiatan dilakukan analisis data sebagaimana tercantum pada tabel 2 ini hasil analisisnya nanti Bapak Ibu data yang diperoleh itu dianalisis yang pertama misalnya tentang analisis keterlaksanaan berdasarkan hasil analisis terhadap isian data instrumen keterlaksanaan bukan RPS ya keterlaksanaan pengembangan sekolah Bapak Ibu ya pengembangan sekolah oleh nah ini berapa responden yang isi menunjukkan bahwa semua kegiatan berjalan dengan lancar dengan ketercapaian berapa jadi kan masing-masing instrumen Bapak Ibu yang telah diisi itu dianalisis dulu berapa orang yang isi baru ratanya nah kalau sampai tidak ada 100 kan berarti terdapat sedikit penyimpangan kalau 100% berarti tidak ada penyimpangan sama sekali nah jadi tuliskan disini ratanya ini sama dengan ini Bapak Ibu baru tuliskan kalau memang ada penyimpangan penyimpangan yang terjadi dan jalan keluar atau solusinya gimana Bapak Ibu tuliskan secara singkat disitu nanti kalau panjang lebar di belakang baru evaluasi hasil kegiatan pengembangan sekolah melibuti kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa ini berapa ini cukup Bapak Ibu meminta hasil penilaian guru tuliskan berapa ketercapian KKN secara klasikal pengetahuan berapa ini sebutannya apa sangat baik atau baik cukup kurang disini baru uraikan dengan sikat peningkatan yang terjadi seperti apa singkat saja nanti panjang lebarnya di hasil kegiatan karena tadi meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan ya kompetensi keterampilannya gimana berapa ketercapainya kalau Bapak Ibu hanya pengetahuan saja ya ini dihapus ini tidak usah pakai nomor jadi disini Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu analisis baru kompetensi gurunya kalau disini tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran kalau Bapak Ibu hanya perencanaan saja atau hanya pelaksanaan saja salah satunya Bapak Ibu hapus berapa hasil analisisnya disi oleh berapa orang baru ratanya berapa tulis disini sama dengan disini baru kurekan singkat peningkatan yang terjadi yang ketiga adalah peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK berapa Bapak Ibu paling tidak tiga orang mengisi apakah staf guru yang terlibat dalam kegiatan sukurat pengawas pendina ikut mengisi berapa hasil analisisnya dari berapa orang dirata berapa ini tuliskan kemudian apakah baik sangat baik cukup atau kurang ini sama tuliskan disini uraikan dengan singkat peningkatan yang terjadi seperti apa singkat saja kita lanjut nah ini masih baru pencapian student well-beingnya seperti apa misalnya dari beberapa siswa merasa apa senang membahagia termotivasi sesuaikan dengan instrumen yang Bapak Ibu susun di instrumen tugas sembilan berapa persen ketersapaiannya apakah sangat baik baik cukup atau kurang kemudian didukung oleh hasil testimoni atau wawancara ini nanti yang perlu di video kan untuk testimoni untuk menentukan apakah sangat baik cukup kurang Bapak Ibu bisa menggunakan tabel konversi tabel tiga ini jadi tulisan di tabel hurufnya boleh lebih kecil ini saya buat sembilan kalau sepuluh terlalu besar boleh juga dan tapi harus sama-sama times new roman kemudian disini dituliskan berdasarkan maaf berdasarkan hasil analisis monitoring keterlaksanaan kegiatan pada tabel dua terutama nomor satu tadi keterlaksanaan berapa tadi ketercapainya keterlaksanaannya sama hal ini berarti sebagian besar kalau memang seratus semua kegiatan pengembangan sekolah ini telah terlaksana sebagaimana yang dilencanakan meski terdapat sedikit penyimpangan namun dapat diatasi dengan baik sehingga kegiatan berjalan lancar kemudian kemudian ada pun beberapa penyimpangan yang terjadi pada kegiatan pengembangan sekolah ini antar lain silahkan tuliskan apa kemudian bagaimana cara mengatasinya kalau cuma ada satu ya ini diapos ini satu dua ini misalnya tiga kok satu lagi kalau masih ada lagi ya tambahkan ada sepuluh ya tulis sepuluh baru berikut ini adalah foto-foto pada saat melakukan analisis dan refleksi misalnya ada berapa foto misalnya dua foto aja tidak banyak mau tiga silahkan Bapak Ibu ya yang tiga sampai 14 baru hasil pelaksanaan program pengembangan sekolah berdasarkan hasil analisis stabil dua dan tiga di atas dan sesuai dengan tujuan serta indikator keberhasilan yang telah dimuluskan menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan sekolah ini telah menghasilkan sesuai tujuan satu peningkatan kompetensi pengetahuan dan siswa yang tadi mencapai berapa persen apakah sangat baik baik cukup atau kurang yang ditandai indikatornya apa yang disebutkan yang kedua peningkatan kompetensi seperti apa kemudian peningkatan kompetensi kekubadian sosial manajerial supervisi dan pemirahusahaan kepala sekolah berapa tadi ketercapaiannya tadi dari tabel kemudian indikatornya seperti apa semakin meningkatnya apa perubahan perasaan kebahagiaan siswa mencapai berapa tadi ditandai dengan apa indikator yang sudah Bapak Ibu rumuskan saat belajar anak senang misalnya hasil-hasil di atas sesuai dengan pendapat siapa misalnya ada yang terpendapat bahwa melalui kegiatan pelatihan hot tadi misalnya pelatihan guru yang berbasis hot tadi dapat mengatasi ini semua atau dapat meningkatkan ini semua kalau ada kalau memang tidak ada jangan dipaksa tapi masa iya tidak ada jangan langsung putus asa cari dulu kemudian tindak lanjut mempertahankan hasil positif yang dirasakan oleh seluruh warga sekolah maka sebagai tindak lanjutnya kegiatan kigiatan nah kegiatan ini adalah ABCD misalnya kalau AB saja ya AB saja silahkan atau kalau A saja ya enggak enggak usah pakai ABC kalau cuma satu baru faktor pendukung dan penghambat kegiatan ini berjalan lancar karena dibukung oleh faktor-faktor apa yang mendukung tapi ada juga yang menghambat syukur-syukur yang menghambat itu tapi dia bisa diatasi dengan bagaimana penutup penutup itu simpulan ingat Bapak Ibu di dalam simpulan ini diharapkan Bapak Ibu dapat menuliskan ini bahwa melalui kegiatan atau melalui sesuai judul dari strateginya tadi dapat meningkatkan apa saja yang dapat ditingkatkan ditandai dengan apa indikatornya berapa tadi 1, 2, 3 ini penomorannya karena habis A 1, 2, 3 karena menyamping ya biarlah kita beli burung 2 jangan lupa yang kedua simpulan yang kedua langkah-langkah pelaksanaan kegiatannya seperti apa langkah kegiatan tadi misalnya IHT dari sejak persiapannya bagaimana pelaksanaannya tentu ini secara singkat saja menyamping saja tidak usah kebawah terlalu banyak alaman lalu saran bapak-ibu terkait dengan hasil pengembangan sekolah ini penulis menyarankan agar misalnya bagi yang ingin menggunakan ini seperti acuan atau melaksanakan kegiatan ini disarankan untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan pada setiap langkah kegiatan baru daftar pustaka ingat bagaimana bapak-ibu cara menulis daftar pustaka misalnya ini kembigur titik 2020 judulnya di GTK miring kemudian kotanya mana misalnya Jakarta Dipjen GTK kembigur kemudian kalau sama judulnya tapi tidak sama pengarangnya misalnya kalau tanpa pengarang ya seperti ini misalnya penerbitnya saja baru tulis judulnya ini sama ini silakan nanti bapak-ibu kalau ngambil dari internet seperti apa nantilah silakan bapak-ibu pelajari lalu terakhir profil penulis silakan tuliskan ada fotonya pilih foto yang paling gagah paling ganteng nama lengkap jabatan tanggung dan seterusnya silakan itu nanti diisi diberi profil tidak juga tidak apa-apa selanjutnya daftar lampiran ingat bapak-ibu matrik RPS tugas 08 itu dilampirkan disini instrumen monep yang belum terisi contoh instrumen monep yang sudah diisi tidak usah semuanya paling tidak satu dua contoh yang sudah diisi jurnal larian pelaksanaan RPS itu tugas 12 daftar hadir setiap kegiatan notulen rapat undangan lain-lain yang dianggap perlu atau relevan nanti dilampirkan bapak-ibu dilampiran ikut diunggah di LMS kelihatan setelah baru lampiran satu lampiran dua sesuai dengan apa yang ada di lampiran tadi nah kiranya demikian bapak-ibu sekalian mudah-mudahan ini bermanfaat mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi bapak-ibu di dalam menyusun laporan kegiatan pengembangan sekolah khususnya bagi peserta di diklat penguatan kepala sekolah tahun 2020 ini yang jelas untuk keperluan lain tentu saja berbeda ini kok begini ini kan untuk keperluan bagi peserta diklat penguatan kepala sekolah mudah-mudahan bermanfaat saya diri tetap semangat Bapak-Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam Jahra untuk kita semuanya terima kasih terima kasih